Wah di video kali ini Kang Rifqi digururuk beberapa warga esat rate dan ditantang sambung persaudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dudulur sekalian jadi di kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah video yang dimana Banyak yang tag saya video ini adalah video Kang Rifqi di Ciduk warga esat rate Jadi dia didatangin dan diajak tarung lor Ini langsung saya klarifikasi langsung ke Kang Rifqi ya Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kita tonton dulu video yang dimana Kang Rifqi ditantang sambung Digeruduk oleh beberapa warga Oke kita lihat videonya ya Oke jelas Eko konten tidak ada Usur menantang pihak lain Ataupun pencahsilat lain Pak Yau terterang aku Gua tarung buki loh Manat ya om terang Terus terang weh ngomong Ini weh Ya sombong lah sombong lah Aku menyebabkan diri ini Iyo Bukannya aku Kan warna gue Gue lagi Weh boleh lawan sambung Weh ngejak sambung Gue lawan separing weh Aku lagi sambung telan Jadi disini Ada warga yang bilang Dia gak terima Kalau Kang Rifqi itu tantang sambung Ini gak tau nih Kang Rifqi nantang siapa Atau Kang Rifqi nantang aku Jadi Dulur ini gak terima Saya gak tau ya Ini terkhusus karena videonya terpotong Yang pasti Sebelum nantang orang itu Tantang saya dulu katanya Kita sambung Dan Kang Rifqi disini menjelaskan Kalau itu Tidak ada menantang Perguruan manapun Itu hanya sebatas konten Nah saya langsung share ke Kang Rifqi langsung ya Itu kenapa Kang Langsung dibalasnya Biasa mas menanggapi video hiburan Dengan keseriusan Jadi di video Kang Rifqi ini Hampir sama kayak Videonya Mas Al Jadi kayak Guyonan Guyonan seperti itu loh Terus saya tanya lagi Dimana itu mas aman Tapi aman kok mas dan Cuma netizen aja yang bikin gaduh Sebenernya aman-aman saja disana Tapi kadang netizen dipanas-panasin Saya tanya lagi Itu beneran Apa settingan Disamperin ya Kang Takut beneran Biasa kadang suka ada yang panasan Gue bilang gak itu Itu beneran Tapi rame aslinya Bukan berdua aja Dan video asli itu Ada lima menit Cuman dipotong saja Dijambi ya Kang Nanti aku mau buat video Gue bilang Kalau soal hubungan sih baik Baik saja Mas Den Kita juga ngopi bareng Disini tawa bareng Yang gaduh itu media Jadi sebenernya video ini Adalah video potongan Yang aslinya video itu panjang Lima menit Mungkin gak di upload versi panjangnya Dan Aslinya itu kata dia Gak kayak Serius tantangan kayak gitu Enggak Tapi ya mereka ngopi bareng Canda ya Dan Buat semuanya juga Saya juga ingin meluruskan Ke Kang Rifki juga Kalau konten dia itu Guyonan Tapi Ketika dia Mau ngajak saya Sparring Itu memang nanti Kita akan terjadi Sparring beneran Tapi ya Kenapa Dia memilih Sparring saya Dibanding warga-warga yang lain Karena Kalau saya tahu batasan Ya tahu batasan Bisa mengkontrol diri juga Tapi kalau misalkan Lawannya Keras Saya juga Apa ya Mengimbangin juga Jadi ya tahu batasan juga Jadi ya tahu batasan juga Apalagi misalkan Lawannya lebih kecil dari saya Saya mengikuti power aja Dan insyaallah Sparring saya sama Kang Rifki nanti Itu akan menjalin persaudaraan Ya Gak ada menunjukkan Kehebatan Kita dari perguruan Atau organisasi manapun Yang pasti disini Saya ingin meluruskan Kalau kayak Guyonan Tantangan Kang Rifki itu adalah Bukan tantangan sebenarnya Tapi ya bagaimana caranya Videonya Viral Ya namanya media sosial ya Gak mungkin kita nge-upload di media Gak mau ditonton orang-orang Tapi Ya memang kan Kadang orang kan nanggepinnya Serius atau bagaimana Apalagi belum kenal dengan Kang Rifki Saya juga Sebelum saya meneliti Belum kenal sama Kang Rifki Tiba-tiba ada video tantangan Tersinggung juga Panasan juga Tapi ya Saya teliti Oh ternyata kontennya seperti ini Jadi saya paham Ya tapi memang nanti Sparring kita akan terjadi Ketika beliau Datang ke tempat saya Kita akan sparring pasti Kita akan sparring Kita jadikan sparringnya Dan buat dulur-dulur yang lain Jangan Terlalu panas Saya terima kasih Buat dulur-dulur yang peduli Dengan dulur lainnya Tapi Lebih berhati-hati Jangan sampai Ketika kita menanggapin konten Ntar kita nyerang beneran Malah kita yang merugi Ya Ya tapi saya paham Kuatnya persaudaran itu Ketika ada dulurnya yang ditantang Dia gak terima Itu saya salutnya persaudarannya Tapi Kita lebih memikirkan Dampak ke depannya Oke ya Itu saja sih Video saya ingin Meluruskan aja Biar Kang Rifki Gak terjadi apa-apa ya Jadi konten dia Just konten saja Tapi Sparringnya kita itu Akan terjadi beneran Sparring Dan Kita tanpa settingan Sama Kang Rifki itu Misalkan Ayo Mas Denny nanti kita Sparring ini Enggak Murni saya mereaction Dari video tantangan beliau Tapi saya juga melihat Konten-kontennya juga Ya awalnya saya tidak Tahu sama sekali Siapa itu Kang Rifki Dari perguruan mana Tapi setelah dia mereaction Saya juga melihat Beberapa video dia Oh beliau ini Dari Gasmi Oh Kang Rifki ini Dari perguruan Pagar Rusa Dan Konten-konten Kang Rifki pun Saya lihat ya Lebih keguyonan Jadi Buat dulur-dulur semua Jangan Apa ya Gampang Terprovokasi Kalau Kang Rifki Tidak merespon Kayak tantangan sebenarnya Dan dia gak mau Sambung sama yang lain Karena takutnya Kalau dia Merespon sambung dengan Yang lain Takutnya bukan sambung Malah berantem beneran Mungkin Kang Rifki Percaya sama saya Saya bisa mengkontrol Diri saya Jujur Kalau saya Malah Kayak sambung Kayak Di konten Apa ya Belum pernah serius banget Ya kalau serius Di pertandingan Ini badan saya Lagi gak enak ya Intinya disini Kita tetap Jaga kerukunan Jaga persaudaraan Dulur-dulur semua Ditunggu Sparingnya Saya sama Kang Rifki Ya karena sekarang Saya masih ada Di Jawa Ada kegiatan Setelah pulang Saya dari Jawa Kita agendakan Sama Kang Rifki Dan semoga Di bulan Januari ini Terselenggarakan Sparingnya Antara Saya Sama Kang Rifki Jadi kita akan sharing Sharing Mungkin yang Saya tidak tahu dari Kang Rifki Saya bisa belajar Begitu juga sebaliknya Kita sama-sama belajar Yang pasti Yang ingin kita contohkan adalah Sparing persaudaraan Sambung persaudaraan Ada Setelah kita Sparing Rekat Tidak ada dendam Tidak ada masalah Saling sharing Saring Sama-sama belajar Itulah namanya Sparing persaudaraan Atau Desa terhati Sambung persaudaraan Jadi setelah sambung Setelah sparing Setelah berantem Tidak ada masalah Tidak ada dendam Oke dulu dulu sekalian Itu saja Lebih dan kurang Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam saudaraan Bye-bye